Sekarang, setelah kita mempelajari latar belakang Injil Matius, marilah kita beralih pada struktur dan isi Injil ini. Ada kesepakatan yang signifikan di antara para ahli mengenai beberapa fitur dari struktur Injil Matius. Dan kesepakatan ini disebabkan oleh fakta bahwa Matius telah memberikan kepada kita kunci yang sangat membantu. Pada lima bagian yang berbeda, ia menggunakan kalimat seperti ini. Setelah Yesus selesai mengatakan semua ini, untuk mengindikasikan transisi utama dalam Injil ini. Kadang-kadang pernyataan semacam ini muncul sebagai kalimat terakhir dari sebuah bagian dan dalam kesepakatan lain, kalimat ini digunakan sebagai kalimat pertama dari bagian yang baru. Mengikuti tanda-tanda struktural ini, kebanyakan para ahli setuju bahwa Injil Matius terbagi menjadi tujuh bagian. Ada lima bagian utama yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan transisional di dalam Matius 7 ayat 28, pasal 11 ayat 1, pasal 13 ayat 53, pasal 19 ayat 1, dan pasal 26 ayat 1. Dan Matius juga memasukkan sebuah narasi introduksi dan sebuah narasi konklusi. Injil ini dimulai dengan sebuah introduksi naratif dan menampilkan Yesus sebagai Raja Mesianis dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 23. Bagian utama yang pertama menjelaskan tentang Injil Kerajaan dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 29. Bagian utama yang kedua berfokus pada perluasan Kerajaan itu dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1. Bagian utama yang ketiga mencatat tanda-tanda dan perumpamaan-perumpamaan tentang Kerajaan itu dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai pasal 13 ayat 53. Bagian utama yang keempat berfokus pada iman dan kebesaran mulai dari pasal 13 ayat 54 dan berlanjut hingga pasal 18 ayat 35. Bagian utama yang kelima dan terakhir adalah tentang perlawanan masa kini terhadap Kerajaan itu dan kepenangan masa depan dari Kerajaan itu. Di dalam Matius pasal 19 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 46. Akhirnya ada konklusi yang mengisahkan kematian dan kebangkitan Sang Raja di dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 20. Masing-masing bagian dari Injil Matius ini memajukan kisah Yesus Kerajaan Mesianis yang mendatangkan Kerajaan Sorga ke bumi ini. Marilah kita melihat lebih dekat ke setiap bagian ini. Dimulai dengan introduksi di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 23. Introduksi Injil Matius memperkenalkan kepada kita Yesus sebagai Raja Mesianis dan introduksi ini terdiri dari dua bagian silsilah dan narasi masak anak-anak. Silsilah ini ditemukan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Secara teknis, ayat pertama sebenarnya merupakan introduksi atau judul di mana Matius merangkumkan pikiran utamanya bahwa Yesus adalah Raja Mesianis Israel. Matius pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Dari awal sekali, Matius memberikan penekanan khusus pada Daud sang Raja Israel dan pada Abraham, bapak orang Yahudi. Setelah kalimat pengantar ini, silsilah itu sendiri dimulai di ayat kedua. Menurut Matius pasal 1 ayat 17, silsilah itu disusun dalam tiga segmen. Masing-masing terdiri dari empat belas generasi. Yang pertama, dimulai dari ikatan perjanjian Allah dengan Abraham yang mana Abraham dijanjikan bahwa keturunannya akan memerintah dunia. Segmen kedua dimulai dengan Raja Daud dan janji Allah untuk menggenapi ikatan perjanjian dengan Abraham dengan menegakkan dinasti Daud untuk selama-lamanya. Segmen kedua ini berakhir dengan umat Allah yang dibuang dari tanah perjanjian karena dosa mereka dan pelanggaran mereka terhadap ikatan perjanjian itu. Segmen ketiga dari silsilah itu dimulai dari masa pembuangan hingga kelahiran Yesus. Israel telah mengingkari ikatan perjanjian Allah dan jatuh di bawah kutukan ikatan perjanjian itu. Akan tetapi Allah masih berniat memberkati Israel dengan mengenapi janji yang telah ia buat dengan Abraham dan Daud. Raja-raja Israel yang sebelumnya telah jatuh. Akan tetapi sekarang Raja Israel yang terakhir seseorang yang akan menggenapi dinasti Israel akhirnya telah datang. Daftar para leluhur Yesus berakhir dalam Matis 1 ayat 16 di mana kita membaca kata-kata ini. Yaakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dengan cara ini Matis membuktikan bahwa Yesus memiliki klaim yang sangat sah atas tahta Daud melalui garis keturunan ayahnya, Yusuf. Membuatan itu tentunya digenapi di dalam diri Daud. Raja Daud sendiri yang adalah Raja Israel yang terbesar. Semua raja setelah Daud dibandingkan dengan dirinya entah untuk dipuji atau dicelah. Lalu tentunya kita memiliki ikatan perjanjian yang dibuat dengan Daud sendiri ketika Daud menawarkan kepada Nabi Natan untuk membangun rumah Tuhan, baik suci. Natan kembali dan berkata, Engkau tidak akan membangun rumah Tuhan. Tuhanlah yang akan membangun sebuah rumah bagimu. Dan yang dimaksud dengan rumah itu adalah dinasti. Itu dicatat dalam 2 Samuel pasal 7. Dan nubuat bahwa Allah yang akan membangun rumah baginya, menegakkan kerajaannya selama-lamanya, sehingga keturunannya akan memerintah selama-lamanya di atas tahta Daud. Menjadi fondasi bagi nubuat-nubuat Mesianis yang berikutnya. Jadi, ketika Nabi-Nabi merujuk kembali setelah keruntuhannya, khususnya tentang dinasti Daud, kerajaan Daud, ketika mereka merujuk kembali dan melihat ke depan kepada pengharapan bahwa Allah akan memulihkan kemuliaan dinasti Daud, melalui garis keturunan Daudlah Allah akan membangkitkan seorang raja. Dan dengan demikian, Sang Raja, Mesias, harus datang melalui garis keturunan Daud. Setelah silsilah Yesus, kita menemukan narasi masa kanak-kanaknya. Narasi masa kanak-kanak Yesus terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 22. Bagian ini cukup singkat, hanya 31 ayat jika dibandingkan dengan 116 ayat di dalam Inci Lukas. Dalam bagian ini, tujuan Matius sangat terbatas. Masing-masing dari kelima paragraf yang singkat ini dirancang untuk berfokus kepada satu fakta setral. Yesus Sang Mesias telah lahir. Tiap paragraf menyampaikan kisah yang singkat dan kemudian menjelaskan bagaimana kisah itu menggenapi pengharapan berjanjian lama tentang Mesias. Salah satu hal yang paling menarik yang kita pelajari dalam narasi masa kanak-kanak Yesus adalah bahwa ia tidak memiliki seorang ayah manusia. Sebagai gantinya, Allah lah Bapaknya secara harfiah. Roh kudus membuat Maria mengandung Yesus meskipun ia masih perawan. Beberapa kritikus yang mengkritik kekristenan telah menyatakan bahwa inilah kelemahan dalam silsilah Yesus. Karena ia bukan keturunan fisik dari Yusuf yang melalunya ia mengklaim bagian dari tahta Daud. Namun ada fakta yang dikenali dengan baik bahwa silsilah-silsilah dalam Alkitab sebagaimana dalam satu tawarih pasal 1-9 seringkali menelusuri para leluhur juga melalui orang tua angkat. Terlebih lagi, karena Yesus adalah anak Allah, ia juga ilahi sepenuhnya. Dan ini berarti bahwa ia mampu memelihara ikatan perjanjian Allah secara sempurna. Raja-raja manusia tidak pernah menaati ikatan perjanjian Allah dengan sempurna. Dan karena itu, mereka tidak pernah mampu mewarisi berkat-berkat penuh dari ikatan perjanjian Allah yang telah dijanjikan kepada Abraham dan Daud. Karena itu, Allah mengutus anaknya yang sempurna untuk menjadi raja. Untuk memastikan bahwa ikatan perjanjiannya itu bisa ditepati, sehingga janji-janji berkatnya akan terpenuhi. Jelas sekali bahwa Mesias datang sebagai manusia melalui garis keturunan Daud. Dan ada banyak kebenaran penting di sana. Tetapi juga amat penting untuk menyadari bahwa Mesias juga haruslah Allah, haruslah ilahi. Mengapa harus demikian? Pada akhirnya hal ini disebabkan oleh masalah kita sebagai manusia dihadapan Allah, yaitu kita telah berdosa kepadanya. Ini bukan sesuatu yang tentangnya bisa ia katakan, aku akan menilai berdasarkan pencapaian kalian, atau lakukan yang terbaik. Karena hal itu akan menjadi sebuah penyangkalan terhadap dirinya sendiri. Karena itu, untuk mengampuni kita, dialah yang harus mengambil inisiatif. Pada akhirnya, dialah yang harus menyediakan solusi untuk pemuasan tuntutan-tuntutannya sendiri, yang benar itu. Allah sendirilah yang harus melakukannya. Jika Anda membaca perjanjian lama, hal ini muncul terus-menerus. Pikirkan misalnya Yunus pasal 2 ayat 9, keselamatan adalah dari Tuhan. Allah sendirilah yang harus menyediakan. Allah sendirilah yang harus menyediakan solusinya. Allah sendirilah yang harus mengampuni. Karena itu, jika ada keselamatan melalui Mesias, maka dialah yang harus menyatakannya, dengan menjadi manusia. Namun, ia juga haruslah Tuhan. Tuhan yang datang. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang membuaskan kekudusan dan kebenarannya. Dan itulah sebabnya, mengapa Mesias harus ilahi. Dalam introduksi Injilnya, Matius menyajikan Yesus sebagai Raja Mesianis, anak Raja Daud yang menerima semua berkat yang telah Allah janjikan kepada Abraham dan orang Israel. Dengan cara ini, Matius mengadakan persiapan untuk kabar baik yang menakjubkan itu yang merupakan topik dari seluruh isi kitabnya. Setelah introduksi, ada lima bagian utama dari kitab Injil ini. Masing-masing dari kelima bagian ini disusun menjadi dua bagian. Bagian narasi, yang didalamnya Matius melukiskan apa yang Yesus kerjakan. dilanjutkan dengan bagian wacana yang didalamnya Matius melaporkan apa yang Yesus katakan. Bagian utama yang pertama dari Injil Matius menyampaikan kisah Injil Kerajaan Sorga. Bagian ini tercatat dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 29. Bagian narasi berawal dengan Matius pasal 3 ayat 1 dan berakhir pada pasal 4 ayat 25. Di sini Matius memberitakan bahwa Raja Mesianis telah datang dan ia telah mendatangkan kerajaan surga ke bumi. Bagian narasi yang pertama adalah Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 di mana Yohanes membaptis mengumumkan bahwa Mesias Allah akan segera datang dan membaptis umatnya yang setia dengan roh kudus. Selama 400 tahun, roh kudus dapat dikatakan tidak aktif di Israel karena penghakiman Allah terhadap umatnya yang menyelewet. Tetapi sekarang, seperti yang telah dibuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, hari yang baru akan segera tiba ketika roh Allah akan dicurahkan. Narasi ini dilanjutkan dengan baptisan Yesus dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Dalam peristiwa ini, roh kudus turun ke atas Yesus mengurapinya untuk pelayanan Mesianisnya. Dan Bapak mengumumkan dari sorga, inilah anakku yang menerapkan kepada Yesus gelar kerajaan dari Masmur pasal 2 ayat 7. Suara ilahi itu juga secara tidak langsung merujuk kepada hamba yang menderita dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 2 dengan mengatakan Yesus sebagai pribadi yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Yesus adalah Mesias kerajaan, tapi ia akan menjadi raja yang berbeda. Ia akan memenuhi panggilannya melalui penderitaan. Dalam kisah selanjutnya dalam narasi ini, yang ditemukan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Iblis menantang komitmen Yesus terhadap peran Mesias kerajaan yang menderita. Tiga kali ia mencoba Yesus untuk menjadi Mesias tanpa menderita yang pada intinya mengatakan janganlah lapar seperti seorang manusia. Buatlah orang percaya karena takjub tanpa penderitaan. Memerintahlah atas bangsa-bangsa tanpa penderitaan. Tetapi tiap kali, Yesus menolak jalan mudah yang akan menyangkali karakter penderitaan dalam kemesiasannya. Kemudian di dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, Yesus memulai misi publiknya sebagai Mesias dengan berkhutbah tentang Injil Kerajaan. Dengarkanlah bagaimana Matius merangkumkan pesan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 17 berikut. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Menurut Matius, kabar baik yang Yesus khutbahkan adalah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bahwa melalui pelayanannya sendiri, Yesus mendatangkan kerajaan surga ke bumi. Dan kerajaan ini tersedia bagi semua orang yang mau bertobat dari dosa mereka dan dengan setia mengikut Yesus sebagai raja. Kerajaan surga digunakan dalam Injil Matius dan menurut saya hanya dalam Injil Matius rasa itu digunakan sebagai sinonim dari kerajaan Allah. Saya setuju dengan banyak ahli yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya. Fakta bahwa kerajaan ini dinyatakan oleh Yesus sebagai kerajaan yang sudah dekat atau near atau seperti yang diungkapkan oleh beberapa terjemahan sudah hadir atau at hand. Mengindikasikan bahwa masa akhir dari pemerintahan Allah dalam arti tertentu sudah datang di dalam pribadi dan karya Yesus. Tetapi juga ada pengertian bahwa kerajaan ini masih menunggu tahap akhirnya. Istilah teknisnya adalah penyempurnaan atau konsumasi. Yang akan terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga dengan demikian orang-orang Kristen hidup di dalam sebuah keberadaan yang jika kita gunakan istilah teknis di sini agak dialektis. Satu kaki mereka berada di dalam kerajaan Allah di akhir zaman itu tetapi kaki yang satunya belum berada di dalam kerajaan akhir zaman itu. Dan sebagian besar dari tantangan pemurutan Kristen adalah menegosiasikan dalam kaitannya dengan kehidupan dan keputusan-keputusan hidup dan cara pandang kita tentang kehidupan. Ketika Yesus berkotbah dari desa ke desa di dalam kitab-kitab Injil bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang atau sudah dekat ia sedang mengatakan beberapa hal. Ia sedang berkata pertama bahwa di dalam dialah kerajaan Allah itu datang di tengah-tengah mereka. Dan itu adalah sesuatu yang telah ia tunjukkan dan demonstrasikan melalui pengajarannya yang berotoritas dengan mengusir roh jahat dan berkuasa atas roh jahat dan juga melalui pelayanan kesembuhan yang ia lakukan. Jadi hal pertama yang Yesus katakan adalah bahwa kerajaan dan otoritas raja hadir di dalam diriku tepat di tengah-tengahmu. tetapi hal lain yang ia katakan adalah bahwa kerajaan itu sedang datang. Kerajaan itu belum ada di sini dalam segala kepenuhannya tetapi suatu saat pada masa yang akan datang kepenuhan pemerintahan Allah akan tampak bagi semua orang. Maka itulah yang Yesus katakan ketika ia berkata kerajaan Allah sudah dekat karena itu dengan memanggil orang untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Ia sedang memanggil mereka untuk tunduk kepada raja sehingga dengan ketundukan mereka dengan ketaatan mereka dengan sungguh-sungguh mengikuti raja itu mereka akan dimasukkan atau dimasukkan kembali ke dalam ikatan perjanjian umat Allah. Jadi inilah ketundukan kepada raja yang ditandai dengan pertobatan. Dalam Matius 4 ayat 18-22 Yesus memanggil murid-muridnya Gembaran ini adalah gambaran tentang raja Mesianis yang merekrut para pemimpin kerajaannya. Setelah ini dalam Matius 4 ayat 23-25 Matius memberikan tinjauan tentang dua bagian berikutnya dari Injil ini. Ia mengumumkan bahwa Yesus berjalan melintasi Galilea mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Matius 5-7 menggambarkan pengajaran Yesus sementara pasal 8-9 menggambarkan penyembuhan Yesus. Sekarang setelah kita melihat narasi Matius tentang Injil Kerajaan marilah kita beralih kepada wacana selanjutnya yang muncul dalam Matius 5 ayat 1-7 ayat 29. Wacana ini umumnya disebut kotbah di bukit. Dalam pengajaran ini Yesus menjelaskan tentang kehidupan yang benar bagi para warga kerajaan itu dengan eksplisit Ia menyebutkan kata kerajaan sebanyak tujuh kali dan seluruh kotbah ini berkisar seputar tema ini. Berkali-kali Yesus menekankan bahwa tantangan-tantangan kebenaran itu jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan oleh para pemimpin Yudaisna. Ia juga menekankan bahwa Bapak Surgawi dari warga kerajaan itu lebih dekat dan lebih siap untuk memberkati daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kombinasi dari kedua pemikiran inilah yang membuat kotbah ini memiliki karakter yang lain daripada yang lain. Perhatikanlah satu contoh dari kotbah di bukit. Ajaran Yesus mengenai perzinahan. Yesus mengajarkan bahwa tuntutan dari hukum Allah melampaui apa yang ditunjukkan oleh pembacaan yang dangkal dan melampaui apa yang umumnya diajarkan oleh guru-guru Yahudi. Dengarkanlah apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28 berikut. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ketika Yesus mengacu pada apa yang telah dikatakan, Ia sedang berbicara tentang tafsiran umum atas kitab suci di antara rabi-rabi Yahudi pada waktu itu. Berapa rabi mengajarkan bahwa perintah-perintah di perjanjian lama melarang perzinahan. Tetapi mereka gagal menjelaskan isu yang lebih mendasar tentang hati manusia. Tetapi Yesus menunjukkan sesuatu yang bahkan sudah berlaku sejak masa perjanjian lama. Allah bukan saja tertarik untuk mengendalikan perilaku lahir ya. Ia menginginkan ketaatan yang dimulai di dalam hati. Saya pikir kadang-kadang kita memiliki perspektif mengenai perjanjian lama versus perjanjian baru di mana kita berpikir di dalam perjanjian lama Allah menuntut tanda-tanda eksternal ini. Ia menginginkan agar umat itu disunat. Ia menginginkan persembahan korban. Ia ingin mereka memelihara hari-hari raya. Dan itu adalah semacam ekspresi religius yang eksternal. Dan kemudian di dalam perjanjian baru yang ada adalah agama hati. Allah menginginkan hati kita yang menginginkan afeksi kita. Tetapi saya pikir hal itu tidak terjadi ketika seorang mulai melihat lebih dekat kepada materi di dalam perjanjian lama. Khususnya di dalam kitab para nabi. Nabi Yawel sebagai contoh berkata Anda melihat hal ini misalnya dalam Masmur Pasal 103 Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Semua yang ada di dalamku Pujilah namanya yang kudus. Maksud saya disini Pemasmur memanggil umat Allah untuk memujinya untuk menyembah Tuhan dengan segala hal yang menjadikan diri mereka apa adanya. Penekanan Yesus pada ketaatan yang sepenuh hati itulah yang membuat ia menggambarkan para warga kerajaan sebagai orang-orang yang lemah lembut dalam Pasal 5 ayat 5 yang lapar dan haus akan kebenaran dalam Pasal 5 ayat 6 dan yang suci hatinya di dalam Pasal 5 ayat 8. Tentunya sekarang Yesus sudah tahu bahwa pengikut-pengikutnya belum diubahkan sepenuhnya menjadi para warga semacam ini sampai kerajaan surga telah datang dalam segala kepenuhannya. Tetapi ia masih menasihati mereka untuk menjadi benar sebelum saat itu tiba. Jengarkanlah apa yang dikatakannya dalam Matius Pasal 5 ayat 48 berikut Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di satu sisi perintah ini tidak mungkin dilakukan. Tidak ada orang yang bisa sesempurna Allah. Tapi ini tidak seharusnya membuat kita putus asa. Sebaliknya Yesus juga memberi kita janji yang ramah dan menyemangati. Di sepanjang pembahnya ia meyakinkan para pengikutnya yang setia bahwa kerajaan itu sudah menjadi milik kita. Bagi contoh di dalam ucapan bahagia yang dikebukan dalam Matius Pasal 5 ayat 3 sampai 10 kita menemukan delapan berkat. Enam ucapan yang ada di tengah menjanjikan bahwa berkat-berkat itu akan diterima di masa depan ketika kerajaan surga datang dalam segala kepenuhannya. Tapi berkat yang pertama dan terakhir itu berbeda. Yesus berkata kepada umatnya bahwa mereka sudah memiliki berkat-berkat dari kerajaan itu. Dengarkanlah cari Yesus menyampaikan berkat-berkat ini di dalam Matius Pasal 5 ayat 3 dan ayat 10. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Tantangan yang sungguh besar dalam mengikuti Yesus setara dengan janji yang sama besarnya bahwa kuasa kerajaan Allah sudah mengubahkan kita menjadi para warga yang benar dari kerajaannya. Dalam bagian utama yang pertama dari Injilnya Matius menekankan Injil kerajaan dengan menarik perhatian kepada tujuan dan berita dari pelayanan Yesus. Ia mengajar mereka tentang kuasa kerajaan itu yang mengubahkan hidup dan ia menjanjikan kepada mereka bahwa jika mereka setia mereka akan mewarisi berkat-berkat besar dari kerajaan itu ketika kerajaan itu datang dalam segala kepenuhannya. Bagian utama yang kedua dari Injil Matius membahas perluasan kerajaan itu. Bagian ini mencakup Matius Pasal 8 ayat 1 sampai Pasal 11 ayat 1 Narasi yang berkaitan dengan perluasan atau penyebaran kerajaan itu mencakup Matius Pasal 8 ayat 1 sampai Pasal 9 ayat 38. Bagian ini memuat kisah-kisah tentang mujizat-mujizat Yesus dan reaksi-reaksi dari orang-orang yang berbeda terhadap mujizat-mujizatnya itu. Bagian narasi ini terbagi menjadi sebelah segmen yang meliputi narasi-narasi tentang Yesus dan orang yang sakit kusta dalam Pasal 8 ayat 1 sampai 4. hamba seorang perwira dalam Pasal 8 ayat 5 sampai 13 Ibu Mertua Petrus dalam Pasal 8 ayat 14 sampai 17 Angin Badai dalam Pasal 8 ayat 18 sampai 27 Dua orang yang kerasukan teroh jahat dalam Pasal 8 ayat 28 sampai 34 Orang yang lumpuh dalam Pasal 9 ayat 1 sampai 8 Pembungut Cukai dan Orang Berkusa dalam Pasal 9 ayat 9 sampai 17 Seorang anak perempuan dan seorang wanita dalam Pasal 9 ayat 18 sampai 26 Dua orang buta dalam Pasal 9 ayat 27 sampai 31 Dan satu lagi orang yang kerasukan rojahan dalam Pasal 9 ayat 32 sampai 34 Lalu bagian ini berakhir dengan penggambaran tentang belas kasihan Yesus dalam Pasal 9 ayat 35 sampai 38 Waktu hanya akan mengizinkan kita untuk mencermati beberapa hal mengenai peristiwa-peristiwa ini dalam kehidupan Yesus Ia mempraktikkan puasa kerajaannya atas penyakit dengan menyembuhkan seorang yang sakit kusta dalam Pasal 8 ayat 1 sampai 4 Hamba seorang perwira dalam Pasal 8 ayat 5 sampai 13 Ibu Mertua Petrus dalam Pasal 8 ayat 14 sampai 17 Seorang yang lumpuh dalam Pasal 9 ayat 1 sampai 8 Seorang wanita yang sakit pendarahan dalam Pasal 9 ayat 20 sampai 22 Dan dua orang buta dalam Pasal 9 ayat 27 sampai 31 Ia juga membangkitkan seorang anak perempuan dalam Matius Pasal 9 ayat 18 sampai 26 Sehingga membuktikan bahwa ia memiliki kuasa dan otoritas atas kematian itu sendiri Yesus memperlihatkan kuasanya atas alam dengan meredakan badai dalam Matius Pasal 8 ayat 23 sampai 27 Terlebih lagi Yesus mendemonstrasikan Yesus mendemonstrasikan kuasanya atas kerajaan Iblis dengan mengusir roh jahat dari dua orang yang tinggal di pekuburan yang dicatat dalam Matius Pasal 8 ayat 28 sampai 34 Dan dari seorang bisu di dalam Pasal 9 ayat 32 sampai 34 Panggilan Matius sebagai murid memperkenalkan segmen yang lebih besar yang membahas persahabatan Yesus dengan para pembungu cukai dan orang-orang bernosa Di dalam Pasal 9 ayat 9 sampai 17 Yesus memanggil Matius untuk meninggalkan kehidupannya sebagai seorang pembungu cukai dan memulai kehidupan yang baru Perubahan ini bisa dikatakan sebagai sebuah mujizat Perubahan pembungu cukai dan orang berdosa ini begitu menakjubkan sehingga Matius segera beralih kepada pesta Yesus dengan para pembungu cukai dan orang berdosa sehingga ia harus menjelaskan alasan sukacita mereka Selain berfokus pada kuasa Yesus Matius juga mengarahkan perhatian kepada reaksi orang banyak terhadap kuasa Yesus Singkatnya mereka terkagum-kagum Kita melihat hal ini dalam Matius pasal 8 ayat 27 ayat 34 dan pasal 9 ayat 8 ayat 26 ayat 31 dan ayat 33 Dan kekaguman mereka lah yang paling membuat mereka menentang Yesus Beberapa orang menentang Yesus semata-mata karena ketidakpercayaan Orang-orang lain khususnya para pemimpin Yahudi mengeritiknya secara terang-terangan Beberapa orang takut kepada Yesus Seperti dalam Matius pasal 8 ayat 34 Beberapa orang merasa ngeri dan terkejut Seperti dalam Matius pasal 9 ayat 3 Kadang-kadang perlawanan terhadap Yesus tampak dilakukan dengan maksud yang baik Seperti dalam pasal 9 ayat 14 Meskipun hal ini tetap salah Dan kadang-kadang ada orang yang menentang Yesus karena mereka sengaja menolak apa yang mereka ketahui benar Seperti di Matius pasal 9 ayat 34 Yang menyedihkan perlawanan terhadap Yesus menjadi semakin kuat seiring dengan pelayanan Yesus yang terus berlanjut Mungkin salah satu kebingungan yang terbesar ketika Anda melihat perjanjian baru adalah bagaimana orang-orang itu dapat menolak Kristus ketika mereka melihat mujizat-mujizat itu dengan mata mereka Menurut Kitab Suci orang-orang makin terkagum-kagum atas apa yang ia lakukan Jika kita bertanya bagaimana mereka bisa demikian saya pikir kita perlu melihat Matius pasal 22 ayat 29 Yesus berkata kepada orang Farisi Kalian keliru karena kalian tidak mengenal Kitab Suci atau Kuasa Allah Dalam konteks itu Yesus secara khusus berbicara kepada orang Saduki Tetapi saya pikir kita bisa mengatakan hal yang sama mengenai orang Farisi para pengajar hukum Taurat Mereka telah mengajarkan hal-hal yang salah kepada banyak orang pengharapan akan Mesias yang akan datang telah terbentuk oleh pengajaran yang salah Saya pikir ada pelajaran yang sangat penting bagi kita sekarang Orang yang salah menafsirkan firman Tuhan dan secara keliru mengajarkannya kepada orang lain membangun pengharapan yang palsu di dalam diri orang yang diajar Dan saya pikir inilah yang sungguh-sungguh terjadi pada abad pertama di Israel Mereka mengharapkan seorang Mesias datang Dan pengharapan itu bisa dikatakan adalah suatu kepercayaan akan superioritas yang nasionalistis Dan Yesus datang Meskipun ia melakukan banyak hal yang mereka belum pernah lihat dan tidak akan pernah mereka lihat lagi Mereka akhirnya justru menolak dia Karena serangan-serangan dari para pemimpin terhadap Kristus selalu berupaya mendiskreditkan mujizat-mujizatnya Mereka ingin menunjukkan bahwa dia berkomplot dengan iblis sebagai sarana untuk melakukan hal-hal ini Dan yang menyedihkan beberapa dasar warsa dan beberapa generasi pengajaran yang salah serangan-serangan dari mereka yang memiliki otoritas-otoritas keagamaan pada akhirnya menjauhkan hati banyak orang dari Kristus sekalipun mereka telah melihat mujizat-mujizat itu Matius menutup bagian narasi tentang mujizat-mujizat Yesus yang penuh kuasa di dalam pasal 9 ayat 35-38 dengan menyatakan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak Dengarkanlah catatan dalam Matius pasal 9 ayat 36-38 ini Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Maka katanya kepada murid-muridnya tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Yesus mengerti bahwa alasan umatnya tidak menerimanya sebagai raja adalah karena mereka telah diperlakukan dengan kasar dan sangat sedikit menerima pengajaran dari banyak pemimpin mereka tapi ia juga tahu bahwa murid-muridnya telah melembutkan hati mereka dan mencondongkan mereka untuk mengikutinya maka ia menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk berdoa agar Allah membangkitkan para pemberitaan dan pemimpin-pemimpin yang benar orang-orang yang akan membawa mereka yang terhilang ke dalam kerajaan surgawi Allah di atas bumi ini dan mengajari mereka cara untuk menjadi warga yang benar dari kerajaan itu setelah menggali narasi Matius tentang perluasan kerajaan marilah kita beralih pada tulisan yang berkaitan dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1 wacana ini berfokus pada murid-murid sebagai utusan-utusan atau para perwakilan dari sang raja dalam bagian ini Yesus menjawab tantangan yang telah ia munculkan di bagian akhir dari narasi sebelumnya setelah memerintahkan para pengikutnya untuk berdoa kepada Allah agar membangkitkan para pemberitaan dan pemimpin Yesus melanjutkan pelayanan kerajaannya secara pribadi dengan memberdayakan kedua belas murid untuk pelayanan dan memerintahkan mereka untuk mengabarkan kedatangan kerajaan itu dalam perkataan dan perbuatan sebagaimana ia sendiri telah melakukannya sebagaimana kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8 Yesus mengutus mereka dengan kata-kata ini Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati lahirkanlah orang kusta usirlah setan-setan Yesus memberikan banyak peringatan kepada mulut-mulutnya sebelum memutus mereka hidup tidak akan mudah bila mereka mengikuti telah dan Yesus dunia tidak akan ramah kepada mereka mereka akan menderita mereka akan diejek ditangkap dan diburu tetapi Yesus juga menjanjikan bahwa pelayanan mereka akan diberkati oleh Bapak surgawi mereka dan bahwa kehidupan kerajaan itu akan menjadi milik mereka dengarkanlah bagaimana Yesus meneguhkan keyakinan murid-mulutnya di dalam Matius pasal 10 ayat 39 berikut barang siapa mempertahankan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya murid-mulut Yesus telah meninggalkan kehidupan mereka yang dahulu demi pengajaran dan pelayanan Yesus tetapi Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka akan menemukan kehidupan kerajaan yang sejati dalam persekutuan dengan Raja Yesus sendiri dalam bagian utama yang kedua dari Inci ini kita telah melihat bahwa Matius menjelaskan perluasan kerajaan itu khususnya berkaitan dengan karya kuasa Yesus dan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ketika kita mengandalkan kuasa Yesus dan melayaninya sebagai murid yang setia Yesus akan membangun kerajaannya melalui kita juga dan menganugerahi kita dengan berkat-berkat surgawi dan menerima kasih telah menanggung selamat menikmati He suffered under Pontius Pilate Was crucified, died, and was buried He descended into hell The third day He rose again from the dead He ascended into hell And is seated at the right hand of God the Father Almighty From there He will come to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit The Holy Catholic Church The communion of saints The forgiveness of sins The resurrection of the body And the life everlasting Amen The Holy Spirit Terima kasih.